Klaim program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKPBBJS Ketenagakerjaan sudah cair pada tahun ini loh sobat ribu jual beli Namun, klaim program tersebut cair tidak langsung seluruhnya ya, tetapi akan diberikan secara bertahap Dikutup dari Kompas.com, hak tersebut diunggapkan oleh Deputi Direktur Bidang Humas dan Antarlembaga Onni Marbun Ia mengatakan, klaim JKPBBJS Ketenagakerjaan masih berjalan sampai saat ini Namun, pihaknya belum bisa memastikan jumlah data terbaru, klaim program JKP pada tahun 2022 atau pada awal 2023 Pasalnya, program JKP perlu dilihat sebagai kesatuan proses mulai dari pekerja kehilangan pekerjaan hingga mendapatkan pekerjaan kembali Untuk itu, pihaknya menjalin kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Ada pun total penerima manfaat JKP pada Januari sampai Oktober 2022 sebanyak 6.872 penerima Dengan total klaim JKP mencapai 25 miliar rupiah Namun, begitu dari total 6.872 penerima JKP Ada sekitar 3.000 yang kini telah bekerja kembali Demikian informasi kali ini Nantikan update informasi lainnya hanya di video Jogulia Official Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya